Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pencurian yang disertai dengan penganiayaan yang sempat viral di media sosial pada Oktober lalu. Sebanyak 5 dari 7 orang tersangka berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Para tersangka telah melakukan aksi sebanyak 7 kali di perlintasan rel kereta api Kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurut salah seorang tersangka berinisial MI, sasaran yang diincar ialah orang asing yang melewati rel kereta api Kampung Muara Bahari. MI mengaku saat menjalankan aksinya para pelaku dalam keadaan mabuk. Selanjutnya, kelima tersangka ini kita bawa berikut barang buktinya ke Polsek Tanjung Priuk. Dan setelah kita lakukan interogasi dari 5 tersangka ini, ternyata 4 orang tersangka adalah pelaku yang sama, kasus yang sama, korban yang berbeda di TKP yang sama pada bulan Oktober yang lalu. Yang sempat viral videonya di beberapa medsos. Pengakuan yang bersangkutan sudah 7 kali, TKP-nya ya di tempat itu juga. Dengan modus juga yang serupa, Dan ya? Modusnya sama, serupa. Dengan melakukan pengacaman, dengan menggunakan senjata tajam celurit ini, dan melakukan perampasan terhadap barang-barang milik korban. Berapa lama menggunakan kegiatan seperti ini, kemerasan barang-barang milik korban yang merintasirnya? Berapa lama menggunakan kegiatan seperti ini, kemerasan barang-barang milik korban? Berapa lama ya, sudah berapa kali melakukan kegiatan yang sama, mencegat para pelintas jalan ke TKP? Kalau kita sendiri, kita kurang lebih ya ada mineralisasi ini. Biasanya malam apa sih yang berhasil? Malam, malam. Sesaranya yang utama bagaimana sih? Sesaranya, ya yang biasa tidak terlihat, sering terlihat di kemungkinan yang kurang melintas, yang biasa tidak melintas. Yang diincar biasanya apa? Handphone uang apa lagi biasanya? Ya, handphone uang. Hasilnya buat apa? Hasilnya ya, karena buat jajan berita orang. Ya, cukup, Bang. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, Salam Tribrata. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.